Saya mungkin kita seperti sekarang tidak terlibat dari uang lima pulian Ya kalau cerita dari awal, kita kan dari Sirwi mau di pilihan ada dari Kampung, dari Nampung Menawi namanya Asal kita berdua, itu kalau di pilihan jauh dari kota gitu Untuk mau ke kota, main di kota kayak nggak bakalan kita diterima di tanah dalam artinya Kita dari Kampung mereka di kota yang punya SSB kayak gitu Jadi percaya dirinya dari kita untuk ke kota, main di kota itu kayak nggak bakalan diterima kayak gitu Karena kita setiap hari di lapangan itu nggak pakai sepatu, kita main tanpa ala sepatu aja Pas orang tua sempat ada acara gereja ke Jakarta, orang tua telpon kita terus tanya Dari kalian mau minta apa kita oleh-oleh dari Jakarta Keluarga, adik-adik, kakak-kakak cuma minta baju saya cuma minta sepatu kola saya karena tidak ada sepatu Sepatu robek kita jahit lagi, sepatu robek kita jahit lagi Berusaha, 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 akhirnya pas ke Waropeng Mau berangkat ke Waropeng nggak ada duit sekali, kalau mau dibilang keluarga memang sangat-sangat sederhana Pas mau berangkat ke Jayapura nggak perlu bersewar, terus saya bingung saya harus ke Jayapura dengan cara apa Nggak mungkin pesawat, pasti kapal Dan kapal besar biaya tiketnya lumayan mahal Itu kapal, kapal kecil sih 2 hari 2 malam dari Serwi ke Jayapura Saya nggak ada uang sama sekali cuma kakak perempuan yang di atas saya Kakak yang kasih uang 50 ribu saya bikin Saya bikin 50 ribu di kapal saya Ya menangis sih mau bikin apa sendiri di kapal nggak ada teman Saya bingung mau beli makan apa Terpaksa 2 malam saya tahan sampai hari pertama mau masuk hari kiri baru saya beli makan nggak apa Itu pun cuma makan kayak makan dengan pikiran, makan dengan beban Kayak bagaimana kayak menjadikan itu motivasi bahwa ini 50 ribu hari ini saya bikin Suatu satu akan pengen lebih dari itu Waktu gaji saya pertama di bari itu saya terima Ya saya menangis dari orang tua Ya tidak bayangkan dari 50 ribu itu saya bisa pengen uang seperti begini Cuma orang tua selalu bilang apapun yang terjadi tetap pengen turun Saya mungkin bisa seperti sekarang tidak terlewat dari uang 50 yang menurut saya Mungkin menurut saya sangat terkesan dan tidak akan pernah saya terlewatkan untuk ketika bersyukuran Mayu Kalau kita di kampung oleh bersyukuran Mayu itu sudah tidak bisa Apakah kita tinggalkan Kita pasti pergi nonton bersyukuran Kita main sampai sore tidak ada mungkin bola-bola plastik pun ada kita tetap pengen Kadang orang tua juga marah Setiap sore orang tua bisa pegang rotang atau pegang kayu Pulang belakang bunyi, betis bunyi tapi kita tahu aja Pasti ada waktu Kadang pergi sekolah tidak masuk kelas Cuma taruh tas aja Pergi main bola sampai taksir jam pulang Tinggal ke sekolah Mereka langsung pulang Kadang orang tua beli sepatu yang kita dilihat Sepatu pokoknya sepatu yang tidak bagus sekali untuk saya Kadang pakai baru pakai satu kali saja sepatu sudah sobek di depan Saya tahu aja itu perjuangan orang tua untuk dapat tuang itu Beli sepatu itu sangat susah sekali Dan mulai perjalanan waktu Saya juga masuk ke Liga 3 lagi Nah dia pas masuk ke PSM Saya di Liga 3 Sebelah sudah Saya ada gaji sendiri Saya utamakan orang tua Walaupun kecil menurut saya Walaupun kecil Saya ingat ke Tuhan dengan ingat orang tua dulu Yang paling utama Banyak yang tidak senang Mungkin banyak yang tidak senang dengan kita dua Cuma kita selalu berpikir Selagi Tuhan masih ada dengan kita Kita jalan saja dengan orang tua selalu menyertai kita Sampai di tahap yang ini Posisi yang ini dengan juara ini pun juga orang tua tidak percaya Orang tua bilang Mimpi buat mereka juga Karena dari yang dulu kita dua susah Tidak punya apa-apa Kita berjuangan sampai jadi pemimpulan itu sangat susah sekali Dan sampai akhirnya juara dengan PSM Orang simpul tidak percaya Terutama kedua orang tua sangat tidak percaya sekali Kita dua bisa bawa PSM sampai di tahap yang ada ini Mungkin dua orang tua Terus kita pribadi juga selalu berkata dengan Tuhan Selalu ada waktu kosong kita selalu luangkan waktu ke gereja Ya hari ini untuk beribadah Jadi mungkin ya orang tua itu Kata-katanya kita kayak Mau sehebat apapun kita Kalau kita jauh dari Tuhan Enggak bakalan jadi Orang yang luang dihargai orang lain Ya Terus prinsip kita juga Kita harus tetap pindah hati Harus sopan Jangan pernah merasa diri Sudah kuas paling jatuh Orang tua ada Saudara-saudara yang selalu kasih Semangat, motivasi Kemarin musim malunya kita hampir turun ke Liga 2 Orang tua yang lalu kasih motivasi Ambil jadi pengalaman lah Karena musim malu Kalian bisa turun ke Liga 2 Tapi tahun ini Bisa naik langsung dari bawah Langsung bisa naik Sampai hatinya jadi juara Kadang orang tua kasih motivasi, semangat Jangan cepat kuas, jika hasil yang ada Kalian masih muda Jadi harus kerja keras lagi Kalau musim depan kalian dipertahankan lagi Jalan Tuhan kalian dipertahankan dengan PSM Kerja keras lagi Bantu PSM ke jalan yang lebih baik lagi Selain itu Ada juga nih Yang bisa buat kita Bersemangat dan berstamina Supleming kesehatan Kuku Bima Ewa Kuk Roso Terima kasih Terima kasih